Pasca gempa mengguncang Turki pada Senin 6 Februari pagi, pemerintah Turki resmi mengumumkan status darurat yang mencakup 10 provinsi terdampak. Dikutip dari Tribunews.com, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan status darurat tersebut dilakukan agar operasi penyelamatan dilakukan dengan cepat. Status darurat tersebut berlaku hingga 3 bulan ke depan dan kemungkinan akan diperpanjang. Seperti diketahui, jumlah korban yang meninggal akibat gempa bumi yang melanda Turki dan Suria tembus lebih dari 5.000 jiwa. Tim penyelamat terus berupaya menyelamatkan korban yang tertimpa reruntuhan bangunan. Atas hal itu diperkirakan jumlah korban bencana gempa masih akan terus bertambah. Lebih lanjut, Erdogan menyebut sejumlah 70 negara telah menawarkan bantuan dalam operasi pencarian dan penyelamatan korban gempa. Atas kejadian yang menimpa negaranya, pemerintah Turki berencana membuka hotel di pusat pariwisata Antalya. Hotel tersebut dibuka untuk menampung sejumlah korban yang terdampak gempa. Terima kasih telah menonton!